Nah Satu lagi Sat, ini kan adanya begituan otomatis karena ada laki dan perempuan, ada syahwatnya kan Sat, ya? Apa itu, akhirnya besar sekali Sat. Ada syahwatnya gitu Sat, apalagi misalnya ketika misalnya perempuan, ini kan sekarang terbiasa banyak perempuan yang bajunya begitu lagi, laki-laki yang pikirannya, wah, langsung kayak gitu. Nah, sebenarnya dalam si Islam ini, hasrat perempuan sama laki sama nggak sih syahwatnya gitu, Sat, rasa syahwatnya? Pertama kalau dibilang sama, ya nggak juga. Nggak juga. Tapi kalau dibilang apakah perempuan punya syahwat, jawabannya? Iya. Kalau bilang sama, apakah sama, jawabannya nggak. Terbukti dari misalnya, laki-laki kan auratnya mulai dari sini. Iya. Dari pusar hampir ke bawah. Betul, betul. Sebagai ulama bilang, sampai atasnya lutut. Tapi kalau perempuan kan, semua badannya. Itu menunjukkan syahwatnya laki-laki melihat badan perempuan, itu lebih besar daripada syahwatnya perempuan melihat laki-laki. Sehingga area tutupnya juga lebih sedikit yang laki-laki. Laki-laki nggak perlu pakai penutup kepala jilbab gitu, nggak ada kewajiban. Kalau perempuan kan harus. Iya, iya. Itu menunjukkan bahwa perempuan pun ketika dia mengibaskan rambutnya. Kayak ikan campur. Karena ternyata itu anjing. Ketika dia balik, oh ternyata anjing. Itu saja bikin laki-laki bisa wow gitu. Tapi kalau laki-laki kan nggak seperti itu. Laki-laki ya tidak terlalu menarik dilihat dari sisi rambut. Artinya kalau samakah, nggak nggak sama. Tapi kalau bilang apakah mereka sama-sama punya, iya sama-sama punya. Makanya Islam itu memerintahkan meskipun tidak dengan kadar wajib tapi hanya sekedar sunnah. Untuk perempuan itu juga disunat. Nah ini saya perlu dijelasin saya. Karena sebagian orang bilang nggak usah disunat lah perempuan. Karena kalau disunat itu hasratnya nanti hilang. Itu hilang karena cara sunatnya yang salah. Banyak split apa namanya. Chaos antara pikirannya dokter dengan orang tua dengan syariat atau ustad-ustad. Harusnya gimana pesan? Itu kan jadi hilang. Misalnya apa ini. Ya bahasa ini lah. Itu digunding semua. Misalnya segini diambil banyak gitu ya. Apa bahasa namanya klitorisnya? Iya. Dipotong. Ya jelas aja bisa hilang syahwatnya. Itu perempuan misalnya dia menikah. Kasian suaminya. Suaminya udah keluar dari tadi. Masih belum? Iya dia nggak ngerasa apa-apa. Oh itu ngaruh juga ya? Iya lah. Yang bener itu adalah ada bagian yang disayat. Diiri sedikit. Tanpa diambil gitu. Itu bisa ditanyakan kepada dokter-dokter yang sudah mengerti sunnah dan memang terbiasa untuk sunat anak perempuan. Kalau di Balikpapan ada. Namanya dokter Erwin. Dia sudah biasa. Sudah ngerti apa namanya bagian-bagian yang mana yang disunat untuk anak perempuan. Makanya. Yang jelas. Ada satu negeri tidak diterapkan syariat sunat untuk perempuan. Pasti disana benar-benar berzinah. Benar banget ada negeri barat itu Ustaz. Karena mereka nggak ngerti tentang sunat. Akhirnya apa? Yang punya syahwat besar itu bukan cuma laki-laki. Perempuan. Tapi juga perempuan. Jadi perempuannya juga ngundang. Zaman sekarang juga perempuan nonton. Misalnya ada adegan. Nonton dari film. Nenai adegan. Pengen juga. Ya kan. Dan dia punya syahwat. Dia tidak disunat. Itu syahwatnya besar. Bisa jadi dia mengundang teman. Memancing. Eh kamu bisa nggak ke rumahku. Bantu ini, bantu ini. Padahal setelah itu. Mengundang pada perzina. Dan termasuk tadi first with benefit. Sebenarnya kan yang rugi itu perempuannya. Iya. Kan perempuannya yang rugi itu. Dipegang-pegang. Gratis. Tapi perempuannya juga mau kadang. Kata orang. Perempuannya dipengen gratis. Dicium-cium gratis. Udah kayak mangga di pasar nih. Dicium-cium, dipencet-pencet, lalu ditinggal. Iya. Kemudian dia buka baju, dilihat laki-laki gratis. Sebenarnya kan yang rugi dia. Iya. Kalau dia disertubuhi lalu dia hamil. Yang rugi siapa? Perempuan. Begitu. Kalau si cowoknya kere lalu minta pinjem duit, nggak membalikin. Yang rugi siapa? Perempuan juga. Tapi kenapa mereka mau? Nah iya. Jauhnya karena syahwat. Jauh kita. Ayo. 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 Ayo.